Intro Hai guys, welcome again Kali bersama saya dan alaikum ki Kita berada di Modena Experience Center Surio Kali ini kita akan membuat resep masakan dengan menggunakan varian dari Sambal Lecumki Ini varian baru, ini ada yang isi kacang, bukan kacang tapi kalau dibilang bahasa lainnya adalah Taucho Kemudian ada Chichou Style yaitu dia menggunakan dry chili dan oil Kemudian yang satunya lagi kita ada garlic, jadi ada cabai garlic, cabai kacang dan cabai dry chili Kita akan membuat pangsit udang ayam dengan menggunakan dry chili Chichou Style Nah, untuk membuat pangsitnya pertama ya, kita siapkan daging ayam Yang bisa menggunakan dada atau paha bisa yang penting boneless, skinless Nah kalau udang juga sama, ini masih kenyal ya, jadi garing kalau kita bilang Kita juga menggunakan daun bawang, kemudian telur, sama tepung tapioca Lalu kita proses dulu ya Kalau pangsit enak kalau ada sedikit cangnya ya, jadi daging atau udangnya ketahuan kalau ada isi udang Masukkan tepung tapioca-nya, ya sekitar 1,5 sendok makan Oke, nah ini setelah kita aduk-aduk dengan tepungnya, tepung tapioca Kita sekarang masukkan sambal Chichou Style atau dry chili oil Kalau untuk dalamnya, jangan dikasih dengan minyaknya, jadi bisa diambil isiannya aja Kemudian masukkan premium kecap asin Sekitar 1 sendok makan Ini kedelainya non-GMO ya, jadi memang kualitasnya bagus Nah kita aduk Kemudian sedikit, kita akan menggunakan oyster sauce untuk tambahan flavoring dari seafoodnya ya Nah, sudah seperti ini Sekarang kita akan membuat pangsitnya, ya sudah siapkan kulit pangsit Kemudian putih telur untuk perkatnya Kira-kira 1 sendok teh Oke, kemudian berikan kulit telur pinggirnya Kemudian dibungkus seperti segitiga seperti ini Nah, setelah ini baru kita rebus Tanda-tanda nya nanti dia akan berubah warna ya Kemudian nanti dia sudah kayak udang, pasti kelihatan kalau sudah matangnya ya Tapi biasanya kalau pangsit ya 5-7 menit itu sudah cukup buat supaya dia kematangannya ya Nah, kemudian supaya dia tidak lengket satu sama lain juga kita kasih minyak sedikit Lalu untuk sayurannya nanti pada saat kita untuk menumis Ini kita sudah siapkan toge besar Kemudian chaisin Kemudian kita akan gunakan juga Ini acang polong atau snap piece ya Los no piece yang lebih tipis Kemudian kita kasih cabai merah yang sudah dibuang biji Kemudian telur Sini kita menggunakan sosis ya Sosis sapi boleh, ayam boleh Dan menggunakan bawang putih Serta kecap Ini kita lihat Sukan minyak Kemudian kita taruh Pangsitnya Saya berikan oyster sauce-nya Kemudian menggunakan Cabai cicu style-nya Serta 2 sendok ya Kemudian soy sauce Masukkan telurnya Sedikit kasih dark soy aja Sedikit aja Cuma buat Dia dapat warna hitamnya Kemudian kita kasih Merica putih Gula sedikit Sekampang gitu guys Ini tinggal kita presentasi Tapi mudah buatnya Mahannya juga simple Ya perlu waktu sedikit buat bikin pangsitnya Tapi itu bisa dibikin duluan Sudah jadi lebih mudah Sudah jadi Untuk pangsit ayam dan udangnya Dengan menggunakan Ini dry chili Atau cicau style Cabai dari Leikumke Ya pasti enak Kita akan share resepnya Jangan lupa Tekan share Kalau kalian bikin Ya kan ini bisa jadi Untuk hidangan istimewa Buat kita sendiri Atau untuk hidangan Buat usaha Thank you sudah Mengikuti Resep kali ini Sampai ketemu di Resep selanjutnya Terima kasih telah menonton